Pemirsa seakan tak ada hentinya, Indonesia kembali mencatatkan tambahan kasus COVID-19 tertinggi dalam 24 jam terakhir. Dalam satu hari tercatat lebih dari 24.800 kasus COVID-19. Tambahan kasus ini sekaligus mencatatkan kasus harian tertinggi sejak pandemi berbak di tanah air Maret 2020 lalu. Bak gelombang yang tak terbendung, rekor demi rekor kasus COVID-19 terus bermunculan di Indonesia. Menunjukkan perjuangan menaklukkan pandemi jauh dari garis finis. Yang terbaru, Indonesia kembali mencatatkan angka kasus baru COVID-19 tertinggi dalam 24 jam terakhir. 20.000 lebih kasus yang terjadi secara berturut-turut di Indonesia tentu amat mengkhawatirkan. Terlebih kondisi rumah sakit di beberapa daerah yang diambang kolaps dan berdampak pada tenaga kesehatan yang bertumbangan. Dalam 24 jam terakhir, Indonesia mencatatkan 24.836 tambahan kasus baru atau penambahan kasus baru COVID-19 tertinggi sejak pandemi COVID-19 merebak di Indonesia Maret 2020 lalu. Dengan tambahan hampir 25.000 kasus per hari, jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia mencapai 2.203.108 orang. Lorehan rekor baru ini tentu bukan prestasi yang patut dibanggakan. Lojakan 4.000 kasus dalam sehari tentu amat mengkhawatirkan. Selama 6 hari berturut-turut, Indonesia tidak pernah mencatatkan tambahan kasus di bawah 20.000. Ironisnya, tambahan hampir 25.000 kasus dalam sehari berdampak pula pada tingginya angka kematian di Indonesia. Bahkan, Indonesia bahkan mencatatkan rekor kematian tertinggi dalam 24 jam terakhir mencapai 504 kematian. Catatan tertinggi kematian COVID-19 per hari sebelumnya terjadi pada 28 Januari lalu. Torhan kasus kematian mencapai lebih dari 500 orang dalam sehari menjadi rekor menyedihkan baru bangsa Indonesia. Kasus kematian tentu bukan sekedar angka statistik belakang, melainkan nyawa dari sanak warga yang berduka dan terpukul akibat kehilangan anggota keluarga mereka. Rekor demi rekor pandemi tidak akan berhenti terpecahkan selama warga tidak serius memerangi pandemi dan kerap abai menerapkan protokol kesehatan. Kesuksesan memerangi pandemi sangat bergantung pada usaha kolektif antara warga dan pemerintah untuk bersama, disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam keseharian, bukan sekedar pelafalan prokes sebagai bentuk basa-basi belaka. Tim Peniputan melaporkan.